Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Bersama saya Zim Di Ava Channel Oke di video kali ini Saya akan perlihatkan teman-teman Jalan menuju Dari Dari Terawas Menuju Pacet Oke disini pas Post checkpoint PPKM Darurat Tidak ada penyekatan ya disini Hanya pak polisi saja yang nyebrangkan Jalan Oke Penyekatan tidak ada Oke terima kasih Oke Jadi teman-teman kalau menuju ke Pacet Tidak ada penyekatan ya Di daerah Terawas ini biasanya disitu ada penyekatan Kalau awal-awal PPKM dulu Sekarang tidak ada Nah sekarang ini PPKM dilanjutkan lagi sampai tanggal 23 Agustus Dan saya ini rekam tanggal 17 Agustus 2021 Pas hari libur nasional Yaitu Dirgahayu Boot RI Yang ke 76 Oke Jadi kali ini Di video kali ini Saya akan tunjukkan ke teman-teman Suasana Jalan dari Itu tadi Dari Terawas Menuju ke Pacet Oke Jadi tidak ada penyekatan ya Jadi teman-teman Tadi Tadi Disana Di Pertigaan Terawas tadi Menuju ke Pacet Tidak ada penyekatan Hanya ada Pak Polisi saja Yang menyebrangkan jalan Dan cukup pacet juga Karena memang Jalanan pas Rame sekali Walaupun ini PPKM Diperpanjang Oke Disini Sudah mulai Mendung ya Kok mendung ini ya Semoga Tidak hujan ya Oke Untuk jalanan Rame banget ya Biasanya Kalau disini Itu sepi banget Kalau hari-hari biasa Nah Yang menjadi Icon Anak-anak muda Ini Jembatan ini Ini biasanya Buat foto-foto Buat spot-spot foto Anak-anak muda Yang Lagi nongkrong Biasanya Di pinggir-pinggir Jembatan ini Nah Ini Gak ada yang nongkrong Ini kayaknya Gak boleh Ini kayaknya Nah Ini ada yang jaga Ini kayaknya Gak boleh Kalau Berhenti di jembatan Karena memang Ya Mengganggu Lalu lintas ya Biasanya Banyak banget Anak-anak muda Nomen-nomen Ini biasanya Jagongan Itu tadi Kok sepi Gak ada Mungkin Tidak boleh ya Karena ada yang jaga Tadi Biasanya Memang untuk Buat foto-foto Oke Ini Dari Sini Masih lancar Saja ya Disitu Biasanya ada yang Mengatur Jalan Untuk gantian Karena disini Memang jalannya Sempit sekali Pas di Tebing batu ini Ini kalau mau Pelebaran juga Susah Harus Apa Harus Gali batu Batu ini Gede Bawanget Oke Untuk Mulai Desa Celaket Sudah Pelebaran Sudah Jalannya Sudah Ticor Tapi Kalau Disini Masih Belum Karena Ya Mungkin Jalurnya Yang Sulit Oke Ada sepeda Keren Tadi Oke Itu tadi Saya ketemu Supermoto Berapa kali Lupa Tadi Tiga Atau Empat Kali Kalau Ada Supermoto Nanti Kita Tintin Oke Tintin Oke Oke Kalau Ke Kanan Ini Kembelor Ke Pondok Pesantren Belor Lupa Saya Nama Pesantren Tapi Terkenalnya Belor Pondok Pesantren Belor Oke Disini Juga Rame Ya Untuk Wisata Kuliner Tempat Ngopi Rame Alhamdulillah Semua Wisata Kuliner Rame Padahal Ini Masih Masa PPKM Tapi Memang PPKM Level 4 Lanjutan Ini Untuk Wisata Kuliner Boleh Buka Boleh Buka Dan Peraturannya Katanya Harus 20 Menit Tapi Saya Lihat Ya Sulit Untuk Menerapkan Seperti Itu Karena Kita Makan 20 Menit Itu Ya Serba Repot Yang Jual Mau Ngusir Yang Nggak Enak Ya Terserah Pembeli Mau 20 Menit Mau Satu Jam Terserah Kita Makan Nyantai Kalau Makan Gopo Gopo Keseretan Oke Ini Tutup Sampai PPKM Diberitakan Pendakian Putuk Gragal Oke Kiri Jalan Putuk Gragal Itu Masih Tutup Untuk Post Pendakian Tapi Kalau Lorokan Itu Buka Katanya Lorokan Itu Masih Buka Nanti Nggak Tahu Nanti Coba Kita Lihat Aja Soalnya Kita Juga Nanti Akan Lewat Kelorokan Capek Pegangan Oke Bagi Teman Teman Yang Mau Wisata Ke Pacet Tidak Ada Penyekatan Ya Aman Los Jadi Teman Banyak Yang Tanya Di Grup Kalau Ke Trawas Apa Ada Penyekatan Los Pokoknya Wis Tidak Ada Teman Teman Mau Berwisata Trawas Tapi Itu Tadi Untuk Wisatanya Masih Buka Seperti Air Terjun Ganjaran Ganjar Tadi Untuk Wahana Permainnya Juga Mas Tutup Kalau Untuk Wisata Kulinernya Juga Buka Sudah Buka Terus Pokoknya Tempat Wisata Semua Yang Tidak Boleh Buka Hanya Wisata Kulinernya Saja Tapi Terawas Untuk Wisata Kulinya Menurut Saya Banyak Yang Keren Untuk Spot Spot Foto Mulai Dari Yang Baru Ini Rastik Baru Buka Mojok Mojokerto Nanti Nanti Saya Akan Kasih Di Playlist Boleh Cek Di Playlist Saya Di Channel Saya Hava Channel Jadi Teman-teman Jangan lupa Untuk Selalu Subscribe Channel Ini Agar Channel Ini Bisa Semakin Berkembang Karena Subscribe Itu Gratis Oke Oke Ini Mungkin Nanti Saya Akan Akhiri Di Mana Di Buntaran Pacet Aja Apa Itu Jatuh Itu Oh Rantain Pedot Cakno Rantain Pedot Rek Oke Untuk Video Kali Ini Saya Akhiri Di Alas Pacet Aja Mungkin Alas Pacet Lagi Alas Pacet Lagi Cafe Baru Buntaran Pacet Setelah Itu Nanti Saya Akan Lanjutkan Dari Pacet Kemana Ke Canger Oke Nanti Kita Akan Lanjut Ke Canger Oke Dari Sini Jalan Sudah Mulai Corcoran Sudah Beton Sudah Lebar Semoga Jalan Di Mana Di Tadi Tadi Di Apa Menuju Ke Pacet Itu Yang Belum Di Perlebar Semoga Cepat Bisa Di Perlebar Agar Akses Menuju Pacet Biar Lebih Nyaman Lagi Untuk Para Penggunanya Kalau Lebar Gini Jalan Mulus Kita Berwisata Juga Enak Oke Di Sebelah Kini Ini Pintu Masuk Air Panas Air Panas Terus Pendakian Gunung Punda Juga Bisa Lewat Situ Tapi Mungkin Masih Tutup Untuk Wisatanya Kalau Wisata Kuliner Disitu Kayaknya Gak ada Ya Ada Yang baru Ini Naps Cafe Itu Belum Saya Review Kemarin Mau Review Gak Sempet Gak Waktu Teman Kalau Ke Naps Cafe Bisa Lewat Situ Cuma Tambah Jauh Mending Lewat Sini Saja Oke Kita Masuk Di Desa Celaket Ya Sudah Masuk Desa Celaket Oke Kalau Ke Kanan Pacat Canggar Batu Oke Cuacanya Mendung Mendung Tapi Panas Semoga Gak Hujan Ya Gak Bawa mantel Soalnya Tadi Oke Jadi Dari Terawas Menuju Ke Pacat Cukup Lancar Tadi Gak Ada Kemajetan Untuk Majet Hanya Di Pertigaan Terawas Tadi Di Pos Polisi Pos Polisi Terawas Tadi Disitu Bisanya Ada Penyekatan Tapi Sekarang Di PPKM Lanjutan Tidak Ada Hanya Pak Polis Saja Yang Menyebrangkan Disini Rucu Puncak Asri Disini Ada Rucu Viewnya Keren Tadi Kalau Kesana Tadi Kanan Ini Juga Ada Villa Banyak Villa Di Pacet Apalagi Di Daerah Air Panas Pacet Banyak Sekali Kalau Teman Teman Ingin Cari Villa Untuk Keluarga Boleh Di Oke Ini Sekarang PPKM Perpanjangan Hari Pertama Level 4 Di Perpanjang Lagi Sampai Tanggal 23 Agustus Dan Sekarang Tanggal 17 Agustus Tepatnya Hari Kemerdekaan Republik Indonesia Jalanan Dari Arapacet Menuju Canggar Ramai Ya Memang Wisata Banyak Yang Tutup Ya Mungkin Teman Teman Yang Sudah Gabut Di Rumah Ya Mungkin Apa Wisata Yang Paling Murah Ya Ini Jalan Jalan Naik Sepeda Seperti Ini Keliling Keliling Itu Mungkin Karena Wisata Juga Tutup Atau Ke Cafe Cafe Kuliner Itu Juga Buka Ya Ini Memang Menjadi Destinasi Wisata Bagi Masyarakat Yang Sudah Berapa Bulan Satu Bulan Kayaknya PPKM Ini Satu Bulan Lebih Gak Boleh Keluar Nah Ini Mungkin Sudah Apa Bosen Di rumah Sudah Gabut Ya Mungkin Apa Wisata Yang Paling Murah Meriah Ya Jalan Jalan Naik Sepeda Oke Jadi Ya Saya Sekalian Ya Ngajak Kakak Ini Ada Kakak Jalan Jalan Naik Sepeda Ini Masuk Desa Mana Masih Celaket Apa Ini Ya Mungkin Masih Celaket Ini Ya Ada Apa Ini Macet Oh Ini Ya Lihat Teman-teman Kalau Sepedan Tetap Fokus Kalau Ada Berhenti Mendadak Seperti Tadi Kalau Tidak Fokus Ya No Bro No Oke depan itu juga ada Wisata kuliner Gak tau buka apa tutup ya Ini dulu wisata pancing Warung lesean dan kolam pancing Agung Buka ya ternyata buka Untuk parkirannya sebelah kanan sini Kalau mobil Warung lesean pancing agung Buka Oke bentar lagi sudah sampai Buntaran pacet Oke mungkin saya akhiri sampai disitu dulu ya Nanti saya akan lanjutkan video selanjutnya Dari buntaran pacet menuju ke Canggar Dan jalanan di pacet Rame Sangat rame sekali Dan ini masih PPKM ya Masih masa PPKM level 4 Lanjutan PPKMnya dilanjutkan lagi Dan jalanan Dan jalanan Rame Jadi teman-teman kalau Mau berwisata ke pacet Itu tidak ada penyekatan Hanya Pak Polis saja yang menyebrangkan Di trawas tadi ya Oke sebentar lagi kita sampai Buntaran pacet Nah kalau ke kiri ini Arah pintu mana Pintu air panas ya Pacet Nah terus Cafe yang baru Saya butuhkan tadi Naps Cafe Nah itu bisa belok kiri situ Itu misalnya Minggu depan ya Coba saya review Naps Cafe Yang berada Di satu kawasan dengan Nabila Villa Nabila Sorry Oke jadi ada Villa nya Juga ada Cafe nya Oke Depan situ Sudah Buntaran pacet Ya Mungkin videonya Saya akhiri Sampai disini dulu Nanti kita akan Lanjut Ke Canggar Dari buntaran pacet Ke Canggar Untuk video Sebelumnya Juga Sudah saya buatkan ya Dari Prigen Menuju Terawas Suasananya Sudah saya buatkan Juga Dan lumayan macet Untuk linknya Nanti saya akan Cantumkan di kolom deskripsi Sebelah ini adalah Geriaku ya Rame juga ya Untuk wisata kuliahnya Oke mungkin sampai disini dulu ya Video dari saya Terima kasih Sudah menonton Semoga bermanfaat Dan seru dibiasa Untuk selalu Men-support channel ini Dengan cara subscribe Like share dan komen Dan jangan lupa Aktifkan lonceng notifikasi Agar teman-teman Mendapatkan video-video Terbaru dari Yava Channel Terima kasih Sudah menonton Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax